Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah agak galau ternyata ya Katanya muncul spekulasi bahwa ya Pak Ganjar akan gabung ke KEB Atau menjadi calon presiden ya Di kader PDB Atau bahkan diusung oleh PDB gitu Dan sekarang muncul wacana lagi ya Duet Prabowo Ganjar ya PDB ya mengatakan apa yang tidak mungkin dalam berpolitik Ya bisa jadi kenapa begitu kan Ya karena pada hakikannya galau begitu kan Melihat situasi hari ini katanya Prabowo dengan Caimin Terus kemudian Prabowo dengan Apa namanya dengan Puan Dan sekarang muncul Prabowo dengan Pak Ganjar begitu Tetapi kita harus hormati inilah bagian dari demokrasi kita begitu Kok agak membingungkan begitu kan Ya membingungkan dalam artian Apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Prabowo begitu kan Lalu Pak Ganjar mau diusung partai mana begitu kan Lantas bagaimana dengan Muhammad Janji Yang sudah membuat seber dan sebagainya begitu kan Itu yang menunjukkan konsisten Apakah benar-benar konsisten terhadap Caimin atau siapa begitu Tapi kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Pada galau di dalam politik itu apa yang tidak mungkin Selalu ada kemungkinan Iya toh ya Ujar pacul saat ditemui gedung di DPR Senayan Jakarta Pusat Bahkan ya mengatakan Dek kampungku kalau seorang udah dapet label wong politik ya Jian ruwet temenan ya Rakenek ya gak dipercoyok ini Esok dele sore tempe Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan Ya ajur tenan ya politiku ya Di satu sisi kenapa orang berspekulasi akan ganjar dengan Prabowo atau Prabowo ganjar Karena bagaimana dengan Caimin yang sudah membangun komunikasi yang baik Lalu kemudian tidak konsisten di situ begitu kan ya Ya pada akhirnya Prabowo dianggap sebagai tidak konsisten begitu kan Kalau dia punya elektabilitas tinggi ya maju aja dengan Muhammad Kan begitu logika-logika kita begitu Apakah Muhammad disikirkan? Kan begitu ya Kalau pasangan ini terjadi pasti seru Saling menjilat lidah para relawan yang membelot dari ganjar jumpa dengan memusuhi Prabowo Si Uban seneng dan Mas Timbul menjerit ketika mereka nonton barengan Mbak Puan kok belum dimunculkan ya Jangan-jangan nanti dipasangkan dengan Caimin Ya bisa jadi seperti itu begitu kan Tetapi Pak Ganjar mau diusung oleh partai mana begitu PT GA atau PAN Ya atau BUBAR Begitu kan Ya inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Apa yang sebenarnya kita itu tersantra dengan situ Begitu kan Ya pada hakikatnya yang aman-aman yaitu PDP Begitu kan Ya sudah pasang beliau sejak 2019 ditinggal deh ini Belum tentu juga masih galau kok ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu Kok galau bang ya Ganjar kan Wow Gaprak ini banyak sekali Ini kritikan-kritikan netizen begitu kan Yang satu jenderal pecatan Yang satu doyan film Jadinya disingkat jadi pekep Ini cocok banget ya Segera diduetkan biar kubu aneh semakin mudah menang Ini I am a turbo lights Eric sama Puan Ini pada hakikatnya ya belum tentu begitu kan Kalau memang dijadikan sebagai bayangan Ya boleh-boleh aja pakai jadis itu Begitu kan Tetapi menurut saya pribadi Apakah sebenarnya dari partai-partai politik akan mengusung kepada Pak Ganjar Begitu Orang disana akan berpikiran kalau usung Pak Ganjar Sama hal yang membesarkan PDP Sama hal yang memperbesarkan dari Pak Ganjar itu sendiri Begitu kan Ya pada hakikatnya dia bukan kader begitu Itu yang seharusnya kita tahu begitu Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ini agak menarik ya Muncul wacana duet Prabowo Ganjar PDP yang tidak mungkin Ya PDP bilang ya apa yang tidak mungkin dalam berpolitik Betul juga begitu kan Tapi di satu sisi elektabilitas Pak Ganjarnya tinggi Pak Prabowo juga tinggi Ya lantas mau diusung oleh partai apa Begitu kan Itu yang menjadi kendala begitu kan Dari Pak Ganjar karena dia tidak punya partai begitu Dikutip dari kompas.com ketua badan pemandangan pemilu Bapilu PDP Bangbang Urianto Dan Bangbang Pacul mengatakan Segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik Karena ini masih dinamis begitu kan Di satu sisi seperti itu Pacul merespon kemungkinan mengenai wacana duet Prabowo Subianto Dengan Ganjar Peranu dilontarkan oleh wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Hasim Jojo di Kusumo ya Di dalam politik itu apa yang tidak mungkin Selalu ada kemungkinan ya toh Ujar Pacul dan ditemui di gedung di PR Senayan Pacul menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang muncul Terkait pasangan Capres-Jawapres Pasti dimunculkan oleh sesama politisi Iya begitu kan Sesama politisi Tetapi bagaimana dengan nasib Caimen Yang kemudian sunah sana sini Capros sana sini Loncat sana loncat sini Begitu kan ya Sudah banyak dukungannya disitu Kalau memang tidak jadi wakil presiden bagaimana Begitu itu yang menjadi catatan penting kepada kita Begitu kan Bahkan hanya saja ya Dia mengingatkan pesan ketua umum PDP Megawati Soekarno Putri Bahwa kader PDP lah yang akan menjadi Capres di 2004 Namun Pacul Enggan berbicara apelak usulan hasil itu Di balik dari Prabowo Ganjar Atau menjadi Ganjar Prabowo Itu yang menjadi pertanyaan begitu Saya rasa tidak mungkin Pak Prabowo menjadi wakil Karena satu-satunya adalah bahwa Marwah seorang partai gerinda Yang dicalonkan adalah Capres Bukan Cawapres Begitu kan Artinya ya Kalau mengalah ya bisa jadi tersitu Kalau tidak mengalah ya Prabowo Dengan Caimin Begitu kan Ya tidak mungkin dengan Pak Ganjar kan Kan begitu logika-logika kita Begitu Bu Ketum di dalam pidato beliau ulang tahun akan mengatakan Kita akan mengusung Capres dari kader sendiri Sementara itu Pacul menekankan dirinya tidak bisa berbicara lebih jauh mengenai Capres-Cawapres dari PDP Dan bahkan sebab ya kata Pacul menunjukkan Capres-Cawapres PDP sepenuhnya ada di tangan Ibu Megawati Dia mempersilahkan masyarakat untuk berspekulasi ya Mengenai siapa Capres yang akan PDP usung Bahkan ya sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Hasim Jojo Hadi Kusumo Yang mengungkapkan bahwa peluang Prabowo Subianto berdua dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dalam Pilpres 2024 terbuka ya Masalahnya ya masalahnya partai apa namanya Pak Ganjar mau diusung oleh partai apa? Oleh partai PDP Saya kira tiket itu mungkin saya kira jauh untuk diberikan kepada Pak Ganjar Karena dari partai politik banyak sekali yang punya elektabilitas tinggi Seperti Mbak Puan walaupun elektabilitasnya disitu Tapi dia Trasukarno yang menjadi jawaban jikal bakal kepada bangsa Bahwa Trasukarno masih ekses disitu Kan begitu logika-logika kita Karena pemindiannya Trasukarno masih banyak di Jawa Sebelumnya Wakil Ketua Pembina Partai Gerinda Hasim Jojo Hadi Kusumo Mengungkapkan bahwa peluang Prabowo bisa terjadi Namun Gerinda berharap Ganjar mau ya menjadi calon wakil presiden Jawa Pres ya dari Prabowo Sementara bagi Gerinda Prabowo menjadi Capres adalah sebuah harga mati Ya tidak bisa Sedangkan Pak Prabowo harus Pak Prabowo menjadi Capres Sedangkan Pak Ganjar harus menjadi Jawa Pres Kalau kebalik ya tidak mungkin karena Pak Ganjar tidak punya partai disitu Begitu kan Ya tersandra dengan presidensial trisut kecuali Ibu Migawati sendiri dari partai PDP Begitu kan Bahkan ya saya kira kita sudah tidak mungkin ya Pak Prabowo calon wakil presiden Pak Prabowo jauh lebih senior 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan Kata Hasim ditemui oleh gedung ya Juang 45 Jakarta Bahkan dia mengatakan oleh karena itu ya Gerinda membuka peluang Ganjar diusung oleh partainya Apabila kader PDP itu bersihnya menjadi Jawa Pres Prabowo Kena tidak demikian Hasim menegaskan bahwa pengusungan pasangan Capres Jawa Pres Harus melalui keputusan koalisi peridara PKB Gerinda menurutnya tak bisa sendirian mengusung pasangan calon ya Sebab itu peluang Ganjar diusung sebagai Jawa Pres Harus melalui kesepakatan Gerinda dengan rekan koalisi yaitu PKB Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi Tapi harus ditujui oleh PKB Kan begitu harus ditujui PKB Kan terbuka lah Ya jelas Karena pada hakikatnya kalau PKB mau ya gak apa-apa Mengalah begitu Tapi yang punya partai siapa Ya Pak Prabowo tidak akan jadi Kalau memang PKB tidak masuk disitu Karena Tersandra ya 20% presidencial threshold disitu Itu yang seharusnya terjadi Begitu kan Ya dengan adanya PKB bisa disitu ya Di satu sisi Pak Prabowo berterima kasih Di satu sisi juga berterima kasih juga Kepada Pak Ganjar Kan begitu logika-logika kita Tapi saya rasa tidak mungkin begitu kan Mau diusung oleh partai mana Begitu kan WDP sendiri ya mau mengingat siapa Kan begitu-begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast serian ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih 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 telah menonton!